Data statistik sangat penting untuk pertanian karena bidang pertanian menyerap tenaga kerja 50% dari total tenaga kerja yang tersedia. Bahkan 100% penduduk pedesaan mengandalkan pertanian untuk bahan pangan. Data statistik pertanian menjadi sangat penting demi kebelangsungan pertanian dan pangan di dunia, khususnya di kawasan Asia Pasifik 10 tahun lagi menuju 2030. Pembangunan berkelanjutan harus dicapai untuk meningkatkan kehidupan melalui peningkatan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Kapasitas tenaga untuk mengumpulkan dan menganalisis data statistik pertanian sangat bervariasi. Kesenjangan variasi terbesar terjadi di kawasan Asia Pasifik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut peran teknologi menjadi sangat penting. Di sela-sela APCAS ke-28, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian Ketut Karyasa menjelaskan, data sangat penting karena merupakan basis membuat kebijakan dan program pembangunan. Oleh karena itu, kehadiran perkembangan statistik pertanian menjadi sangat krusial. Kalau misalnya ada bakulasi data, sehingga dalam 100 saat kerja pertama, dia itu ingin melihat data itu. Nah, kan kita tahu bahwa data itu pasti seperti luas lahan baku sawah itu tentunya akan dipengaruhi. Karena ada pembersi lahan, ada kealahan. Sehingga bagaimana kita bisa mendapatkan data yang menangkap wali-wali. Nah, keberadaan data luas baku lahan sawah yang berpengaruh terhadap data lainnya. Soal di produksi pagi dan sebagainya. Nah, teman-teman, Kepala BPS dan ATR sudah melakukan dengan baik. Sehingga kita sudah punya data yang akurat sekarang. Kita pakai dengan waspah bulan sawah dan produksi pagi dan kita pakai itu seperti itu. Nah, tidak semua data harus kita ini. Sepanjang data itu mampu mencerminkan pakual yang dilapang, ya kita pakai itu. Tidak, 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 hanya, hanya, hanya pada ini. Data statistik pertanian yang memadai dapat mendukung pemenuhan sasaran pembangunan berkelanjutan, yaitu mencapai ketahanan pangan, mengetaskan kelaparan, dan pemenuhan nutrisi dan pertanian berkelanjutan.